malamnya gue Randy, ini kita akan ngadain apa namanya, turnamen Mobile Legends tanggal 26, 27 sama 28 nanti yang mau tanya langsung boleh langsung itu aja ya, open mic aja ya itu tanggal 26 itu khusus solo doang di 16 besar, terus tanggal 27 itu, tanggal 27 itu kita di 16 besar squad nah ini bakal lamanya nanti tanggal 27, terus tanggal 28 kita dari jam 3 sore itu bisa sampai malam tuh itu dari 8 besar sampai final, solo sama squad, jadi mainnya ganti-gantian, kayak tahun lalu sih sebenernya nanti jadwalnya juga gue kasih, gue share juga di group, terus untuk registrasi ini udah selesai semua, udah pada beres yang total hadiah, kemarin kan disampaikan 3 juta plus plus, ternyata setelah dikonfirmasi, coolernya totalnya itu dari coolernya sendiri udah 2,9 juta, jadi lumayan ada tambahan terus ini total hadiahnya, yang juara 1 itu dapet, timnya dapet 500 ribu, coolernya dapet SL21, GT29, 2 biji, SL14 nya 2 biji terus MVP nya dapet 100k, terus untuk solo juara 1 dapetnya cooler aja ya gue gak kasih uangnya, gak ada uang tunai, jadi dapetnya SL21, ini yang cooler-cooler premium semua terus untuk juara 2, dapetnya untuk tim 300 ribu, terus coolernya itu ada N5 2 biji sama SL10 5 biji jadi masing-masing peserta itu dapet ya, semuanya, solo 1, kalau tim dapetnya 5 cooler nah ini kalau juara 2 solo dapetnya 5, terus untuk sistem giveaway nya, sebenernya bukan giveaway sih kita cepet-cepetan nanya, cepet-cepetan jawab aja di youtube, nanti gue kasih pertanyaan yang paling pertama jawabnya bener, itu dikasih, ongkos kirim ditanggung pemenang ya ongkos kirimnya, itu dari awal udah dicatat soalnya lanjut, carot registrasi yang belum terpenuhi, ini tolong, minta tolong ya soalnya kan gue ada pertanggung jawaban juga ke Okri soalnya dia yang udah full support dari hadiahnya, kalau gue lebih ke tenaga buat ini nyalanggarain nah tolong minimal follow IG, tiktoknya Okri sama gue terus minta tolong screenshotnya aja, biar gue bisa ada pertanggung jawaban buat prinsipenya terus yang share postnya kalau yang udah juga di screenshot juga ya, nanti minta tolong di share di grup kalau bisa itu paling ditunggu paling lambat 24 Juli 2024, yang belum share screenshotnya tolong di ini nih ya, tolong di share ya ada baru beberapa yang share ke gue soalnya ok kirimnya rumpuh kenapa? kirim screenshotnya ke di grup boleh, ke gue boleh, atau ke Kobudi boleh nanti gue itu nih, gue baca English ok, thank you thank you terus ini untuk tim ya general lulusnya satu tim terdiri dari lima pemain, standar solo terdiri dari satu pemain nanti raturan solo ada sendiri semua tir boleh main join room selambat-lambatnya lima menit dari waktu yang telah ditentukan jadi waktunya itu udah gue share juga udah gue bagi solo game satu, game dua, game tiga, jam berapa-jam berapanya itu udah kita atur nanti kalau misalnya apa namanya pertandingannya belum selesai itu bikin room selanjutnya itu gak ditayangin bukan gak ditayangin sih view-nya kecil aja gitu paling nanti lagi kita akalin gimana biar tetap bisa masuk ada pertanyaan tadi siapa? gak ada ya? oke lanjut mulai pertandingan mengikuti jadwal bila peserta tidak hadir lebih dari lima menit kita nyatakan gugur ya terus skin on off bebas boleh pakai skin atau enggak custom untuk tim kita pakainya model custom draft pick untuk yang tim itu tiga band kalau untuk solo kita pakai custom classic sistem pertandingan adalah sistem gugur satu match tapi finalnya kita pakai tiga tiga match maksimal ya yang menang dua kali terus gak boleh nge-pause yang boleh pause itu cuma panitia gak boleh chat all yang chat all atau taunting nanti bisa dikasih diskualifikasi trigger boleh terus kalau lag gangguan koneksi ping stop listrik mati ada telepon itu tanggung jawab pemain panitia bisa mengambil keputusan sesuai kondisi yang telah ditentukan sorry panitia bisa mengambil keputusan sesuai kondisi dan keputusan panitia mutlak tidak bisa diganggu Gat al hero boleh digunakan kecuali di solo kalau di solo itu kita undi role-nya dulu ya kita undi role-nya itu kemungkinan besok nanti akan gue tayangin juga secara live kalian bisa jadi bisa lihat gitu real apa enggaknya ya terus admin membuat room invite admin membuat room dan invite leadernya saja nanti leadernya itu invite timnya sendiri masing-masing pertandingan akan live on youtube sama kemungkinan di tiktok juga terus semua pertandingan untuk jadwal semua pertandingan untuk jadwal leader-nya wajib bukan daftar ulang sih konfirmasi lah konfirmasi 15 menit sebelum pertandingan itu bisa konfirmasi ke ini ya ke admin ya nanti admin admin yang ditentukan nanti kita bahas juga di grup terus kemungkinan ini eric sih nanti soalnya eric gak gak megang gamenya jadi dia bisa fokus ke sini terus point 15 match hanya dapat berlangsung jika ada 5 versus 5 pemain jadi kalau misalnya ada yang temennya gak bisa join tiba-tiba itu langsung bisa saja ya kita gak main kita gak play terus kalau solo 1 1 versus 1 di mid aja point 16 jika ada salah satu anggota atau lebih yang terlambat masuk room akan kami disqualifikasi jadi paling lambatnya 5 menit ya soalnya kasihan yang ini nanti ke belakangnya team berikutnya takut telat makin telat makin telat lagi jadi kita cukup klik di waktu point 17 dilarang memainkan player di luar data team atau formulir team jika ditemukan player di luar data team akan kami disqualifikasi terus kita memperbolehkan satu orang cadangan ya satu orang cadangan takutnya mau QSE atau apa tiba-tiba itu satu orang cadangan kalau bisa di daftarin dulu point 18 jika ada ID MLM yang error selama turnamen berlangsung seperti di ban di hack maka ID tersebut tidak dapat digantikan dengan ID lainnya ini kita minta reportnya H-1 ya kalau misalnya harus biar kita nanti pas play datanya bisa sesuai jadi kalau misalnya ada yang masalah-masalah itu bisa di report dulu H-1 radio all taunting tidak diperbolehkan apabila terjadi bug dari muntun bisa lapor ke panitia dan keputusan dari panitia ya dilarang menggunakan durasi sorry lanjut siapa itu kan taunting bang recall-recall berarti termasuk ya bang recall gak recall gak bapak boleh berarti recall-recall berarti boleh cuma taunting di chat aja ya guys kalau recall atau emote aman recall emote aman oke poin 20 apabila terjadi bug dari muntun bisa lapor ke panitia tadi udah ya 21 dilarang menggunakan drone view map hack cheat lainnya jika menggunakan jika menggunakan maka akan kami diskualifikasi 22 tidak ada rematch ya poin 24 wajib menggunakan mobile phone atau tablet tablet jadi gak dilarang ya 23 dilarang menggunakan PC jadi kalian wajib screenshot di awal game sama sesudah game dikirim ke grup itu untuk menghindari cheat ya menghindari yang nge-cheat-nge-cheat jadi screenshot dulu sebelum sama sesudah game poin 24 hasil pertandingan dan bentuk kecurangan jika ada bisa di screenshot lalu dikirimkan ke kita admin telegram group lanjut peraturan mat solo jadi nomor 1 ini paling banyak solo ini rame banget yang ngga jadi ini kita peraturan bikin sendiri jadi wajib sesuai dengan role yang ditentukan nomor 2 waktu main cuma 8 menit kita batasin hanya bermain di mid lane terus gak boleh creep jungle gak boleh nge-creep jungle ya minion gak apa-apa terus pemenang diambil dari 3 kill pertama atau tower pertama yang hancur kalau udah mati 3 kali atau towernya udah hancur itu wajib surrender wajib surrender langsung terus tidak boleh recall gak boleh recall atau balik ke base manual juga gak boleh penilaian terus penilaiannya gimana kalau misalnya gak ada yang menang belum ada 3 kill atas 1 turret nah yang pertama kita lihat dari jumlah killnya dulu jumlah killnya menang kalau misalnya jumlah killnya sama kita lihat damage to rate-nya nanti di akhir akhir game itu kelihatan damage to rate-nya berapa terus kalau misalnya masih imbang ya hampir gak mungkin sih sebenarnya kalau misalnya masih imbang baru dilihat gold habis itu dari exp sorry bang kalau hitungan tower mid aja atau atas bawah bang tower mid aja kita kan mainnya cuma di mid gak boleh ke line-line oke oke kadang kan dia ke push minion diri bang gak apa-apa dalam waktu 5-8 menit gak ada kejadian aneh-aneh sih bukan-bukan kita hitungnya nanti dari database-nya player ya hit tower-nya paling banyak dia yang menang oke oke ada pertanyaan masih ada pertanyaan aman oke item bebas apa item bebas item bebas tadinya tadinya sih kita pilih yang gak mau pakai apa namanya bisa nambah darah cuma kalau dipikir-pikir ya terserah lah kita bebasin aja biar biar lebih enak kalau apa yang di sungai itu boleh diambil itu creep creep gak boleh little wonder gak gak boleh jadi gak boleh semuanya gak boleh gak boleh cuma minion doang yang boleh doang aja oke oke minion meet minion meet aja ya minion meet aja bener oke 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 berarti udah clear ya nah gue mau kasih lihat jadwal ini dulu oke ini bang ada saran kenapa itu kan nanti kan abang tayangin live betul ya itu kalau bisa dikasih delay bang untuk mencegahin lah spionase kalau untuk youtube gue udah tau cara delaynya nanti kalau misalnya di tiktok gak bisa delay gue gak tayang di tiktok oke oke ada ada masukkan gak kira-kira mau berapa menit delaynya delaynya delay 30 detik sebenarnya udah cukup ya oke bisa diatur sih nanti pertandingan yang lalu emang kita delay cuman yang ini kan baru mau ide masukin ke tiktok cuman di tiktok kita belum ketemu cara delay delay matchnya jadi nanti kita kalau bisa baru masuk ke tiktok gitu tapi bukannya otomatis ya kalau di tiktok kita ya nah itu kita belum belum ketemu caranya bisa bisa delay atau kagak jadi apa kita nanti coba lot OBS nya atau apa gitu kan belum ketemu ini data peserta ya ini untuk apa untuk yang tim udah full semua datanya jadi kalau misalnya ada yang diskualifikasi nanti ini ZIAD gamingpot varian bisa langsung in langsung naik cuma biasa kalau udah kita apa namanya kita daftar ulangin ini garata-gata sih udah full sih cuma ZIAD gamingpot sama varian kalau bisa tetep lihat-lihat aja kalau misalnya ini nanti kita tetep panggil yang yang solo pesertanya ini yang udah pasti masuk ya Vicky Hans gamingpot Vicar Aiden Aiden Kuli Air Lucius Louis Sandro ini Kij sama Hedy dia gak ada gak masuk gak masukin data jadi kita skip ke Vicky kenapa ya suara eh suara gue masuk gak ya ya Vicky masuk siap Vikri Tata X Kuroro Vidri Raihan kenapa gue kenapa gue mau apa namanya minta apa sih daftar ulang ya buat mastiin kesiapan pemain aja sebenarnya cuma kalau kayak gini mereka yang asal daftar terus tinggalin ya yaudah nasib nasib sendiri terus jadi ini mereka udah gue skip gak main kalau misalnya udah daftar juga gue masukin ke cadangan jadinya jadi ini yang main cadangannya azhari azhari ardi sama trianto ya sama trianto oke nah ini jadwalnya jadwal tandingnya nanti ini gue juga akan drawing akan gue apa namanya random akan gue random kita spin besok kalian live aja spinnya jadi gak perlu di telegram kenapa ya sekalian bracketnya jadi gue masukin nama kalian di spin wheel jadi dari nomor 1 sampai nomor 16 akan gue sesuaikan siapa ketemu siapanya terus untuk tim juga sama ya ini belum gue isi nanti masuknya dari sini orang-orang yang tadi jadi gak ada perubahan nah ini untuk jadwal solo untuk 16 besarnya itu tanggal 16 kita mainnya per 15 menit ya jadi tolong pastiin sesuaiin sama drawing kalian jamnya gak harus standby dari jam 7 jam 7 sampai jam 9 gak usah sesuaiin aja sama jadwalnya kalian karena ini kan cuma sekali sekali game doang nih udah pasti nah terus di 18 besar ini mulainya hari minggu semua mulai dari jam 15.30 untuk yang solo kita mulainya startnya dari yang tim dulu di jam 15 ini per 45 menit ya soalnya kita harus nyesuaiin jadwal solo sama jadwal tim jadi 45 menit totalnya nanti kalau udah menang disini gue bakal tulis namanya disini untuk 1-2 yang menang siapa dari tim ke-2 sama tim ke-4 yang menang siapa nanti dari sini yang menang gue tulis disini gitu drawingnya jadi gue gak pake apa gak pake web deh gue pake ini aja kalian jadwalnya jadi lebih gampang kalian bisa liat nanti ini tim mana dari tim mana jadwal tadinya kapan gitu lebih gampang ini yang tim eh sorry belum kelar ini juga sama terus semifinalnya mulainya dari jam 7 terus finalnya kemungkinan jam 8 malam untuk solo jadi gak terlalu malam ya nah ini yang berat lumayan berat buat tim kita startnya 16 besar tuh jam 7 sore jam 7 sore sampai jam 7 malam sampai jam 11 malam terus 8 besarnya dari hari minggu tanggal 28 Juni jam 15 jam 3 nanti kita ada istirahat solat juga ya jam 6 ya itu kita free dulu kita kosongin baru mulai lagi di semifinal terus nanti ini semuanya satu game terus yang disini nanti itu tiga game ya kalau misalnya ada satu-satu baru tiga game cuma kalau dua menang menurut-turut ya satu game doang eh dua game doang oke kurang lebih udah semua sih yang mau gue bahas ada pertanyaan lain gak dari kalian kalau gak ada ini gue off-in dulu 3 biasanya banyak pertanyaan 3 aman ya oke kalau gitu udah udah aman oke sip gas lah kalau gitu oke makasih semua yang udah join moga-moga gak mungkin menang semua lah lakukan enter baik aja moga-moga bisa dapat bisa menang besok jam berapa besok besok gue drawing jam 8 kayak biasa oke live youtube aja sih gak usah live kayak gini gak usah apa namanya voice call gini bisa via comment youtube kan lagian kalau kalau misalnya drawing kita kan apa namanya orang lihat replaynya juga bisa gak harus ngikut nanti ini juga gue upload di youtube sih biar ini soalnya banyak yang gak denger kan takutnya ada yang salah tapi yang gak denger dan gak nonton ya nanti salah sendiri kalau ada apa-apa oke makasih semua ya thank you bye-bye